Sosok Rabu Pahing akan sangat cocok dika membangun sebuah usaha dan menjadi bos untuk perusahaannya sendiri Jika sosok Rabu Pahing diletakkan sebagai sosok pegawai Maka akan terjadi banyak perdebatan dengan atasannya atau bosnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita yaitu ni'mat, ni'mat sehat, ni'mat iman, dan ni'mat islam Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Pada kesempatan ini saya akan bersharing kembali kepada teman-teman semuanya Yaitu 3 weton ditakdirkan menjadi bos Mari kita simak 3 weton yang ditakdirkan menjadi bos cocok menjadi pemimpin hingga pengusaha Yang pertama adalah Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki neptu weton 16 Sosok Rabu Pahing merupakan salah satu orang yang ditakdirkan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Jika sosoknya menjadi seorang bos maka akan datang berbagai keuntungan Baik dari sisi dirinya maupun dari sisi para anggota atau tim yang dibawahi olehnya Pasalnya sosok Rabu Pahing akan sangat cocok dika membangun sebuah usaha dan menjadi bos untuk perusahaannya sendiri Jika sosok Rabu Pahing diletakkan sebagai sosok pegawai maka akan terjadi banyak perdebatan dengan atasannya atau bosnya Lantaran Rabu Pahing punya acara sendiri dalam mengelola bisnis ataupun usahanya Mereka juga tidak segan akan membantah atau menampakkan pemberontakannya jika hal yang dilakukannya tidak dihargai Atau target yang dilakukannya tidak pas lantaran permintaan bosnya atau atasannya Jadi akan lebih baik jika Watan Rabu Pahing memiliki sebuah usaha sendiri Sebab rezeki yang datang kepadanya juga akan lebih banyak dari dirinya bisa menghidupi banyak kepala saat menjadi sosok wira usaha Kemudian yang kedua, Sabtu Pon Sabtu Pon memiliki Neptune Woton 16 Sosok seorang yang lahir dengan Woton Sabtu Pon adalah tipe orang yang penuh dengan ketelitian dan juga kesabaran Sosok ini sangat cocok untuk menjadi bos dan mendirikan sebuah usaha yang disusun sesuai dengan perencanaannya Saat mendirikan sebuah perusahaan, Sabtu Pon akan mampu menjadi sosok bos yang berdedikasi penuh untuk karyawannya Mereka tidak hanya akan menyukseskan dirinya tetapi juga membuat karyawannya merasa nyaman Dan mengajarkan beberapa teknik pengembangan diri untuk sang karyawan Menurut ilmu Titan Jawa, sosok yang lahir pada Sabtu Pon akan mendapatkan banyak cuan Dan Bejo Saat mereka mengelola perusahaannya sendiri terutama yang bergerak di bidang budidaya perikanan Usaha pembuatan perahu atau kapal Pertanian sawah, pendeliti, seniman, peternak, petani, arsitektur, dan wira usahawan Kemudian yang ketiga, yaitu Selasa Legi Selasa Legi memiliki Neptune Woton 8 Sosok Peton selasa Legi Sama sekali tak cocok saat menjadi bawahan orang lain Pasalnya ini akan menekan mereka dan juga saat tertekan mereka akan segera melakukan perlawanan Selasa Legi akan terkesan menjadi sosok yang pemberontak pada atasannya Sehingga tak lama mereka akan dipecat atau malah mengundurkan diri Maka mereka lebih cocok bekerja sebagai pengusaha Termasuk juga menjadi pengajar, pemimpin, atau usahawan Pasalnya, pekerjaan tersebut akan memberinya lebih banyak pengalaman, pendewasaan, dan juga cuan yang melimpah Selasa Legi juga merupakan sosok yang pandai mengatur segala sesuatu Dan juga sosok yang cukup mengayomi Saat pekerjaan tersebut dilakoni oleh Woton Selasa Legi Maka kesuksesan dan juga keadaan finansial akan terjamin nantinya Mereka juga tidak akan selalu merasakan naik turun pada level finansial Saat pekerjaannya yang dilakoni sesuai dengan watak dan karakternya Dalam hal sosial, sosok selasa legi juga mampu menjadi orang pemimpin Seperti kepala desa, ketua organisasi, camat, bupati, atau minimal ketua RT lah ya Atau yang lebih kerennya lagi, Nyalonlah menjadi presiden untuk di Indonesia Oke teman-teman semuanya, itulah tadi 3 Woton yang telah ditakdirkan menjadi bos Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri saya sendiri Kebenaran datangnya hanya dari Allah Kesalahan merupakan kehilapan diri saya pribadi Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan Wallahu'alam bisawab Ketemu lagi dengan saya Nanggunawan di video saya selanjutnya Bilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!